selamat menikmati selamat menikmati lumayan banyak ya katanya dan ini kita lihat aja dari kaki-kakinya aja udah diganti nih udah pake HSR ini ring 16 pake ban 195 55 ring 16 nih kalo gak salah HSR Tokyo di ring 16 itu lebar 7 offsetnya 40 atau 42 nih kalo gak salah ya offsetnya fitpennya sih memang yang belakang agak masuk sih yang bagian depan rata body fitpennya cocok lah mungkin kalo misalnya kan ada Tokyo nya yang belang ya yang belang kalo misalnya pake yang lebar 8 bisa lebih rata body sih nah ini langsung aja kayaknya kita tanyain ke owner nya ya apaan aja nih yang udah diganti yang udah dimodif di mobil Xenia nya yuk kita coba tanyain halo om siapa nih om om Santo namanya om Santo halo guys halo om om ini kalo boleh tau Xenia nya tahun berapa nih om ini sebelumnya yang pertama standarnya Xenia Air Sporty ya matic di tahun 2017 oke tahun 2017 kenapa milihnya Xenia o mungkin kalo udah biasa diliat ya ini kan adek kembar nya Avanza ya iya iya Avanza Xenia kalo digamalkan di pasaran udah abang ade ya oke ini saya lebih milih ke sini karena gak jauh beda dari Avanza oh gak pengennya mobil-mobil yang begitu ya iya kalo untuk peruntukannya ini untuk daily? untuk sehari-hari? sehari-hari oh untuk sehari-hari paling jauh kemana nih om mobilnya om? oh justru ini dari 2017 belum terlalu capek malah oh iya karena mobil jarang keluar ini oh oke jadi pernah di terakhir saya Purworejo Purworejo? iya oke jauh tengah oke nah ini kan dia dipakein ring 16 ya yes kenapa dinaikin ringnya om? biar tidak biar tidak keliatan kayak mobil standar oke oke jadi ini tapi nyaman? pake 19550 ini nyaman? nyaman tadinya tadinya 165 55 oke jadi dia lebih terasa kalo kesetan lagi di jalan itu jadi kalo ini lebih empuk ya oh kalo 50 loh kebalik ya? oh ini oh tadinya 50 tadinya 50 sekarang 55 yes oke tadinya 50 jadi berasa banget kalo kita lagi di jalan oke akhirnya dinaikin dinaikin lebih tebal oke oke 195 55 dan ini segini udah nyaman nih omnya ini? yes udah nyaman tapi ini juga udah diceper ya? oh udah diceperin? diceperin dari depan ini kayaknya banyak juga nih? dari depan mungkin pertama kita pake di krom grill ya? grill depan ya? ini ya? ini ya? grillnya udah sebagian udah krom ya? tapi kalo ini bawaan asli pabriknya oke ini bawaan pabriknya yang ini juga ya? ini enggak ini ini nih ini oh ini ya? sama yang di grill poklem oke itu sama poklem nah tunggu dulu om kalo grill waktu itu inget gak berapa kisaran harganya om? grill krom itu kemungkinan harganya kalo gak salah 200an 200an masih murah lah ya? paketnya ke mana ini? bezel? apa? oh ini ya full lengkap ke bawah ya? nah tadi Lampung headlamp diinget gak om berapa sekarang? headlamp itu dulu kalo kurang lebih saya beli 5 juta, 10 juta? 5 juta ada 5 jutaan ya? oke mungkin kalo misalkan dibilang orang ya karena harga 5 juta atau 5 juta ke atas itu kalo untuk kayak gini untuk seperti ini katanya seperti biasa gitu tapi kalo ini lebih beda dia apa bedanya tuh? dia lebih corotannya kan kalo misalkan udah diganti biasanya kan pake proji misalnya proji ya? terus? dia lebih mantul ya kalo untuk dari arah depannya katanya kan lebih untuk silau ya kalo ini tidak silau dari arah pengawanan oh jadi gak silau jadinya ya oke 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 dan kadang-kadang saya bisa promonya juga sama orang yang punya proji oke 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 setelah itu nih apa lagi nih om yang udah dimodit? ini headlamp udah, poklam juga udah gak? cincin oke ganti juga ya itu ya? iya cincin ada ininya ada nanti coba dilihat ya nanti ya ada lagi gak om? spion 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 2019 2019 nya sennya juga oh oke ini berarti yang udah nyala ya? udah udah ini ya nyala ya? memang ini udah dilipet juga dia udah retrek oh udah ada autonya? auto retrek oke siap udah dimodit juga berapa om waktu itu heavy om sen? apa? mirror gantinya dia harganya kurang lebih 2.700an 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 oke ini masih bawaan ya? apa nambah juga? handling aja yang bawaan kalau yang ini gak handle hanya handlenya oke ini berapa nambahnya di scratch ini? kurang lebih itu 4 ya 4.500an 2.500an sama 250an ya 250.000 oke ini memang udah aslinya ya? yes betul udah aslinya kalau yang belakang ada yang dimodit gak nih? kalau dari belakang stop lamp ada? tidak ada mungkin ada yang aneh di belakang apa yang aneh? ini? bumper belakang oke pakai body kit? banyak bisa dilihat ini punya siapa kalau mau lihat bisa tebak bumper belakang punya eh bukan ya apa sih? modipan punya expander bener ya? expander baru dong expander bener berapa om body kit expander dipakai ini? ini kemarin beli saya custom ya? 1.800.000 1.800.000 include pasang sama paint langsung ini berarti bukan plug and play ya kan ya? harusnya ada setting-settingannya lagi kan berarti ya? 1.800.000 oh kenapa dipilih yang expander justru body kit belakangnya? biar beda aja kayak gitu kadang-kadang orang banyakan kalau modip pakai yang yaris ya oh gitu oh gitu oh untuk sennya tuh lebih banyak pakenya yang yaris? yaris oh sennya apa saya biasanya pakai modip yang banyakan bumper belakang yaris rata-rata kalau bisa dilihat ini ngomong-ngomong kenapa juga udah diganti? apa belum? masih standar masih standar? kirain mufflernya udah diganti? no ini kita modifnya nyicil-nyicil kalau untuk oh ini sticker-stickering lah ya udah liverynya udah banyak ditambah-tambahin kalau untuk interior nih om ada nggak yang di modif-modif? interior saya masih bisa sound system? belum, standar jok? masih standar apalagi ya? Audi head unit? Audi masih standar semua interior masih standar semua? kenapa? masih nyaman apa memang belum mau modif-modif interior? masih nabung oke masih nabung berarti akan ada nanti ya? iya ya masih nabung dulu planningnya apa nih om? untuk si Senia ini rencana om untuk modifnya lagi nih? rencana sih mau pasang box belakang ya? box? box sound yang sudut oh sound systemnya nambahin chopovernya oke terus? masih nabung dulu nanti satu persatu karpet karpetnya oke mungkin nanti cover job oke banyak ya memang planningnya emang kalau modif sih nggak cukup sekali sih om biasanya suka ketagihan gitu oke deh nah ini ngomong-ngomong om ke toko kami ini lagi mau ngapain nih planningnya? balancing tau lagi balancing oke tapi ini katanya mau ganti ya? mau ganti ban belakangnya? eee itu tadi sih angin ya anginnya kemarin ngecek baru berapa minggu langsung kurang oke biasanya kalau kurang ada kebocoran jadi setelah dicek oke tadi udah dicek ternyata bener di pentil itu ada yang bocor oke om pokoknya kalau misalnya om mau maintenance bisa langsung datang aja ke toko kami ini misalnya om lagi di toko bravo nih yang disini nanti kalau misalnya om lagi main-main anggaplah misalnya di palembang lagi bawa mobil ini lagi pakai velg ASR itu juga free maintenance om iya free balancing, free nitrogen dan free tambal ban siap makasih banyak om om santo makasih banyak ya semoga awet velgnya dan semoga eee apa namanya eee tetep percaya sama ASR wheel siap ada yang mister HSR nya hahaha ini udah lama banget ini gak dibagi-bagiin lagi nih nah itu dia oke deh makasih sekian dulu video kali ini ASR semoga bermanfaat buat kalian semuanya gua asyid hos magang undur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa inget velg inget HSR